Intro Usai menjatuhkan fonis bebas, anak politisi Edward Tanur terdakwa pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afianti Majelis Hakim Ketua Erintuah Damanik menjadi sorotan masyarakat Damanik bersama dua hakim anggota yakni Mangapul dan Heru Nandiyo ditugaskan untuk mengadiri perkara grejorius Ronald Tanur Dalam sidang di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya Rabu kemarin Hakim Damanik mengatakan jika putusan yang dijatuhkan merupakan putusan yang dibuat oleh manusia sehingga bisa benar dan salah Kalimat itu diulangi baik sebelum dan sesudah memutus perkara Ronald Tanur Dirinya juga meminta agar pihak yang tak menerima putusannya bisa melakukan upaya hukum dengan banding ataupun kasasi Melansir dari raman resmi Pengadilan Negeri Surabaya PNSurabaya.go.id Damanik berstatus pembina utama Madia 4D Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai humas PN Medan pada 2019 Sederet kasus besar pernah ditangani Seperti Ketua Majelis Hakim yang memfonis mati terdakwa Zuraida Pembunuh Hakim Jamal Ludin di PN Medan 2019 Hakim Damanik juga sempat heboh saat menyatakan PT Sipua Propertindo Abadi SPA Pailit di Pengadilan Negeri Surabaya pada 2021 Dan terakhir cukup heboh dengan Foris Bebas Terdakwa Gregerius Ronatanur Sementara melansir laman LHKPN Hakim Erin Tuah Damanik memiliki harta kekayaan mencapai Rp8.055.000.000 sesuai laporan per 2023 lalu Julie Susanto, CTV